Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang kita sepakat bahwasannya Zaman ini, sekarang ini adalah zaman akhir Logikanya memang sudah tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad Untuk menuju ke akhir dari kehidupan dunia adalah kiamat Nah untuk menuju ke sana, ini sebuah misterius problem Artinya permasalahan yang misteri Kapan saatnya datangnya hari kiamat Itu tidak ada satupun yang mengetahui Ketika baginda nabi dimintai pertanyaan Kapan saatnya tepatnya datangnya hari kiamat Baginda nabi menjawab Yang bertanya itu Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang menanya Siapakah yang bertanya itu Yang bertanya pada baginda nabi pada saat itu adalah Malaikat Jibril Tetapi kalau tanda-tandanya Kapan datangnya hari kiamat baginda nabi memberikan Beberapa tanda Kapan datangnya hari kiamat itu Ada tanda-tanda khusus yang Menyertainya Nah kedatangan Malaikat Jibril Yang pada saat itu Berwujud seorang Lelaki yang tampan Yang rupawan Pada kala itu sesungguhnya Memberikan pelajaran kepada para sohabat nabi Kepada para umatnya Terkait dengan Mahuwal Islam Mahuwal Iman Mahuwal Ihsan Kemudian Mata Kapan saatnya Datang hari kiamat Kemudian Oleh para muhadisin Itu diletakkan di awal-awal Hadis ya Tentang Terkait dengan Iman Islam Ihsan Dan Kapan saatnya hari kiamat Terlepas dari Hadis itu Sekarang zaman Dimana Sudah sangat luar biasa sekali Dimana Godaan Ujian Cobaan Yang Datang Silih berganti Nah Kekuatan yang Harus kita miliki adalah Kekuatan bahwasannya Tidak ada Tuhan Selain Allah Muhammad Baginda Rasul adalah Utusannya Dan kita Dimanapun Dalam situasi Kayak apapun Selalu Menjalankan Apa yang menjadi Perintahnya Dan menjauhi Apa yang menjadi Larangannya Kita Mengambil Salah satu Contoh Yakni Keberadaan Sekarang Orang Kalau Sakit Itu Pasti Berusaha Untuk Bagaimana Sakitnya itu Bisa sembuh Dengan berbagai macam cara Baik medis Maupun Non medis Apa jari Wong Dituruti Kalau tidak Hati-hati Maka Akan terjerumus Dalam Sebuah Jurang Yang Mengantarkan Kita Kedalam Suatu Perbuatan Yang Sangat Dibenci Awal Yakni Musrik Ketika kita Sudah Apa Terpepet Dengan Usaha Untuk Menyembuhkan Penyakit Kita Datanglah Seseorang Yang memberi Tahu Disana Ada Seseorang Yang bisa Menyembuhkan Penyakit Ini Dan itu Dengan syarat Begini Dan Begitu Ternyata Itu Menduakan Allah Ternyata Itu Musrik Hati-hati Ketika Zaman Nabi Sulaiman Sebetulnya Sudah Muncul Para Ahli Sihir Para Tukang Sihir Yang Memberikan Ajaran Ajaran Pada Orang Lain Bahkan Membolak Balikan Fakta Kehebatan Sulaiman Itu Sihir Seterusnya Dan Seterusnya Ada Yang Percaya Ada Yang Mengikuti Ada Yang Mengingkari Sesungguhnya Kalau yang Dimiliki oleh Nabi Sulaiman Itu Bukan Sihir Sebuah Mujizat Yang Allah Berikan Pada Nabi Sulaiman Harut Tawa Marut Malaikat Dua Yang Diturunkan Itu Juga Sebuah Ujian Kedua Malaikat Harut Dan Marut Pun Menginformasikan Kepada Umat Sulaiman Pada Kala Itu Ini Adalah Sebuah Ujian Ini Sebuah Cobaan Tetapi Namanya Manusia Apalagi Di Zaman Setelah Sulaiman Zaman Yang Serba Kompetetif Serba Kompetensi Di Antara Kita Berebut Saling Mencari Nah Sahabat Yang Paling Penting Adalah Kita Harus Kembali Kepada Al-Quran Dan Al-Hadis Sebagaimana Sabda Baginda Nabi Nabi Wafat Tidak Memberikan Meninggalkan Apapun Kepada Umatnya Kecuali Hanya Dua Ketika Kita Tetap Berpegangan Pada Al-Quran Dan Hadis Kita Tidak Akan Tersiasia Kita Tidak Akan Terjerumus Kita Tidak Akan Kesasar Nah Untuk Itu Hati-hati Dalam Situasi Kondisi Yang Kayak Apapun Terutama Para Kita Yang Sedang Dilanda Sakit Sedang Dilanda Sakit Tetap Ikhtiar Sebuah Usaha Untuk Kesembuhan Dari sakit Yang kita Miliki Namun Juga Kita Harus Hati-hati Jangan Sampai Terjerumus Kita Kedalam Kedalam Kemusrikan Hati-hati Tetap Yang Memberikan Sakit Kita Adalah Allah Dan Yang Memberikan Kesembuhan Juga Allah Subhanahu Ikhtiar Kita Usahakan Doa Demi Kesembuhan Sakit Yang Kita Miliki Jangan Sampai Kita Terjerumus Kejurang Yang Tidak Mendapatkan Ridho Dari Allah Subhanahu Karena Apa Yang Diberikan Oleh Allah Pada Kita Itu Tentunya Kita Kuat Kita Sudah Terukur Apa Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Mudah-mudahan Ada Guna Dan Manfaat Wa Akhiran Wallahumma Fi Lak Mitori Wassalamualaikum Warahmatullahi Paham Paham